PEMBICARA 1 Pembudidaya atau petama ikan lele yang ada di kota Palangkaraya di mana kita menggunakan media tanah di mana kita secangkul di kota Palangkaraya sudah ketemu air makanya lahan kita karena penuh air maka kita jadikan pemanfaatan kolam kebetulan kalau yang di kolam tanah ini kita gunakan lele karena yang tahan hanya ikan lele kecuali kalau di kolam terpal atau kolam semain itu baru ikan patin, ikan gurame, ikan bawal, bahkan jelawat pun tahan tapi kalau kita gunakan media tanah yang notabene tanah gambut, air gambut yang tahan dan bisa pertumbuhannya cukup besar adalah ikan lele yang kita budidaya di sini itu kita penyedia bibit, mulai bibit, induk, kemudian ikan konsumsi untuk kita sediakan di sini kita juga sebagian menetaskan sendiri jadi mulai dari induan sampai konsumsi Pak ya, ikan konsumsi ya, semua disediakan oleh Bapak Pak Farhan, ini jumlah perkiraan ikan lele yang Bapak pelihara ini berapa ini Pak? kalau seperti yang untuk mulai 35 ya, mulai pembesaran sampai induan ini kira-kira berapa Pak? ini yang ada yang seperiode ini kurang lebih kemarin kita tebar untuk bibit 35 ribu 35 ribu? total Pak ya? ya, 35 ribu kita bagi 3 kolam kecuali 1 kolam itu 6 kolam indukan kalau yang induan termasuk di dalamnya atau? tidak, 1 kolam lagi jadi berapa itu Pak? induannya itu berapa kira-kira? kalau indukan saya itu kurang lebih sekitar 300 ekor kalau 300 ekor berarti kurang lebih antara sekitar 150 pasang 150 pasang? kemudian untuk yang tadi 35 ribu ekor, itu ukuran berapa Pak rata-rata? ini ukuran karena size-nya kita harus kita pisah-pisahkan jadi ukuran ada ukuran sekilo isi 6, isi 10, sama isi 7, bahkan ada yang sekilo isi 3 Bapak menjualnya tergantung permintaan konsumen ya Pak? iya, kebetulan pasar kita permintaannya relatif variatif jadi ada yang sekilo, kalau perlu di atas 1 kilo seekor nah kemudian ada yang sekilo isi 6, sekilo isi 7, kemudian sekilo isi 12 itu yang permintaan di pasar mulai anak lele, sampai untuk induan itu bagaimana Pak? manfaat yang sudah Bapak terima? pertama yang perlu kita perhatikan keadaan kolam kita kalau kolam kita sudah warnanya hijau, kita lihat binatangnya juga cukup banyak kita rasanya tidak perlu pakai ton tapi kalau kolam itu masih kolam baru kemudian renik atau binatang-binatangnya disitu belum ada itu memang kita sarankan pakai ton nah yang paling bagus itu untuk bibit karena kebanyakan bibit yang disini itu masih akan didatangkan dari luar kota Palangkarayan walaupun kita sendiri juga sudah menetaskan itu yang bagus digunakan itu POC NASA ini POC NASA ini kita gunakan ketika kita mau mengisi kolam ketika kita baru mengisi kolam air kita campurkan dengan POC NASA ini kalau saya biasanya kolam untuk meletakkan bibit yang baru datang itu biasanya kurang lebih 1,5 meter x 3 biasanya kita kasih 3-4 tutup ini 3-4 tutup kita campurkan di dalam air itu kita biarkan kurang lebih 3 sampai seminggu 3 sampai seminggu baru bibit kita masukkan itu relatif lebih aman dan resiko kematian memang masih tetap ada nggak mungkin dengan sekian ribu ikan nggak ada yang mati nggak mungkin tapi masih normal dalam artian masih di bawah 10% tingkat kematiannya waktu kita belum gunakan itu memang kita spikulasinya cukup tinggi kematiannya cukup besar pengalaman yang saya alami bisa di atas 50% bahkan hampir 90% juga bisa untuk pakaian biasanya memang kita campurkan yang VITERNA kita campurkan ke VITERNA kemudian hormoniknya Pak? hormoniknya bisa kita campurkan ke VITERNA kita campurkan sekalian juga ini berarti mulai pada umur berapa Pak? biasanya Bapak mulai pakai campuran VITERNA kalau kita campurkan memang mulai sekali kita mulai ngasih makan untuk bibit maupun pembesaran kita kasih ini kita campurkan dulu jadi satu biasanya kita aduk nah kemudian tak jarang juga memang produk-produk ini kadang kita dikasihkan hanya sebagai bonus artinya ke pelanggan kita karena dia sendiri kadang kurang tahu dengan produk-produk ini kita kasihkan bonus artinya satu botol ini kita jadikan satu kita bagikan ke mereka kawan-kawan peternah ikan kita kasih kita pindah ke botol lain artinya nanti biar mereka juga pakai pakan yang diberikan oleh Pak Farhan untuk ikan lele itu apa saja ini Pak? untuk pakan lele memang selain kita gunakan pakan pabrik yang sudah kita kasih tambahan saya anggap ini vitamin lah atau suplemen ya artinya vitamin atau suplemen atau makanan tambahan kita campurkan di pakan pabrik nah kita campur pakan pabrik selain itu kita memang kita buat sendiri itu dari bahan baku makan ringan atau jenis roti kacang-kacangan yang memang sudah masih bagus tapi belum jamur atau belum rusak nah itu kita gunakan biasanya kita campuri sama ini kita campuri kiterna sama hormonik kita campurkan kemudian kita giling jadikan satu kita giling dengan menggunakan mesin mesin biasa aja mesin kecil aja kita gunakan kalau orang sini sih menyebutnya apa kayak mesin cas itu kemudian pencetak pakannya itu kita gunakan dengan gilingan lombok gilingan lombok iya jadi untuk produk rasa ini dicampur pada saat pembuatan pakan yang campuran dari roti dan lain-lain sebagainya atau pada saat atau juga bisa jadi digambangkan pada saat pembuatan telet Pak? biasanya kita gunakan untuk lebih mudah itu kita gunakan waktu kita pembuatan pakan memang pertumbuhannya cukup 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 jelas artinya kita gunakan juga ngapain kalau kita gunakan dengan biaya kita keluarkan biaya tapi tidak ada perubahan kan kita tetap menggunakan apa obat-obatan tersebut ya percuma artinya selama ini kita juga masih tetap gunakan artinya kita memang ada perbedaannya yang cukup jelas antara dengan menggunakan dan tidak yang paling sangat menyolok itu memang di aroma ikan bisa mengaku itu atau tidak makanya kadang kawan-kawan yang petanah ikan sering tanya Pak Parhan kenapa rasa ikannya kok beda? nah itu ya daging ikan tersebut itu kenapa kok beda? paling saya katakan kalau gitu ikan sampen memangnya bedanya kenapa dengan punya sampen saya bilang gitu kenapa ikan yang dari punya saya itu kok biasanya bau kan gitu paling kadang saya jawab dengan humor ya kalau gitu bawa aja ikan sampen ke tempat saya ikan saya aja bawa pulang saya bilang kan gitu nah padahal sebenarnya kita gunakan ini untuk apa namanya ternyata memang luar biasa ternyata dari aroma atau rasa rasa ikan tersebut jadi lebih lebih biasanya ikan-ikan disini ini cenderung berair ya cenderung berair tapi kalau ini lebih lebih keset gitu loh berat yang sekarang yang mulai untuk umbesarang Pak ini rata-rata dipanen umur berapa Pak rata-rata Pak secara umum kalau disini bibit faktor kan dari bibit kalau ukuran 35 biasanya kita panen untuk pakan normal pakan biasa itu kurang lebih 2-3 bulan kalau yang sebelum pakai nasa kira-kira butuh itu itu yang gak pakai nasa tapi yang pakai nasa rata-rata ada selisih panen dengan ukuran itu kurang lebih antara 15-30 hari perbedaannya atau setengah bulan sampai 1 bulan langgap saja jadi kalau menggunakan ini bisa 2 bulan udah panen tapi kalau tidak menggunakan fiterna itu biasanya ya antara 3 bulan sampai 3 bulan setelah itu kalian pembesaran ya Pak ya? iya kemudian jadi ada terjadi keuntungan lain manfaat penghematan pakan ya Pak iya jadi kalau umamanya seperti yang sekarang Pak yang pembesaran ini tadi sudah ada 2 bulan ya Pak iya isi 6 isi 6 nah selama ini Bapak juga sudah sudah mengamati yang belum pakai nasa 2 bulan itu kira-kira saiznya berapa itu Pak? hmmm biasanya kurang lebih sekitar antara isi 8 sama 10 oh jadi selama 2 bulan itu ada jumlah yang lebih lebih berat lagi Pak ya jadi 1 kg isi 8 atau isi 10 jadi per kilo jadi hitungannya ikannya masih kecil masih kecil 2 bulan yang sebelum pakai nasa ya Pak iya baik kemudian untuk indukan Pak untuk indukan sendiri manfaat yang bisa Bapak lihat Pak untuk indukan yang saya rasakan sih dengan menggunakan ini dengan uji coba saya untuk penetasan untuk tingkat kematangan gonad artinya kematangan siap dikawinkan itu relatif lebih cepat nah kemudian yang paling menyolok memang tingkat jadi tingkat kejadian tingkat penetasan lah tingkat tetas saya sangat terkesan ini kepada produk nasa juga yang sudah membantu kami untuk mengembangkan masalah perikanan khususnya di kota Palangkaraya harapan saya jinas perikanan pemerintah dan sebagainya mari kita sama-sama mengembangkan perikanan di daerah kita sendiri karena kita tahu benar bahwa karunia Tuhan untuk di Kipalangkaraya ini khususnya lahan yang cukup luas dan memang sangat bagus untuk pengembangan ikan dan untuk peternak ikan sendiri dengan mengeluarkan sedikit biaya tapi hasilnya akan lebih lebih bagus kenapa tidak akan seperti itu artinya untuk tingkat kematiannya rendah nah kemudian hasilnya cukup cukup bagus artinya tingkat tingkat apa tingkat timbangan nah itu hasilnya cukup bertambah tingkat kematian ikan yang cukup kecil kenapa tidak kita mencoba penyak coba dulu penyakan seperti itu Salam Nasa